Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya toolbox dari cammaster tipe H415 nah box ini tentunya fungsinya adalah untuk menyimpan berbagai alat-alat tools kita di rumah seperti kunci-kunci dan mungkin barang-barang lain yang mungkin kecil seperti baut murring dan lain sebagainya ya tentunya ini untuk bapak-bapak ya yang mempunyai alat-alat sehingga bisa lebih rapi kemudian mudah mencarinya ketika dibutuhkan ini adalah toolbox scanmaster yang telah saya pakai beberapa waktu ya kita akan mereview bagaimana pengalaman saya setelah menggunakan toolbox ini oke toolbox ini tergolong cukup ini cukup lumayan ya untuk menyimpan alat-alat kita kita akan melihat penampakannya dari atas disini ini sudah saya isi ya sudah saya pakai jadi ini ada tiga tempat di atas yang lebih pegangannya ya di pegangannya di sebelah kanan kita buka ya ini ada tempat untuk bebas untuk apa saja barang-barang kecil kemudian di tengah ada tempat yang cukup dalam ini naruh barang-barang yang kecil-kecil ya mungkin ya oke apakah jelas oke jadi ketika kita membutuhkan yang mungkin tidak apa namanya tidak perlu membuka yang bagian yang ini ya oke cukup di atas yang kecil-kecil oke setelah itu kita akan membuka ya bagian dalamnya sebelumnya ini bagian depannya seperti ini sampingnya seperti ini ya ini ketinggiannya oke kita akan kita ukur nanti karena di dalam ada penggarisnya ini cara membukanya seperti ini ke atas bawah ke atas bawah kita buka ya mohon maaf nanti kalau barang-barangnya berantakan nah ini oke kita buka kemudian ini ada tempatnya lagi di atasnya ini ya pas kita mau pakai buat apa ya ini ada satu dua tiga empat-empat kayaknya kurang jauh ini kameranya saya tinggikan sebentar nah lebih kelihatan ya dia ada satu dua tiga empat tempat kemudian ini oke dalamnya seperti ini dalam ya nah lepas belakangnya ke dalamnya ini ada penggaris penggaris iku ya kedalamannya adalah 17 cm 18 cm ya kedalamannya 18 cm kemudian kalau panjangnya oke panjangnya kurang lebih ini ya 41 cm ini ya panjangnya oke nah bagaimana kesan saya setelah menggunakan toolbox ini pertama kalau kita berbicara terkait kapasitasnya kapasitasnya ini cukup lumayan ya karena dalam jadi muat banyak ya yang penting matanya kita rapi nanti akan muat untuk alat-alat yang kita akan simpan di sini ya matanya yang bagus jadi tidak salam mata tapi tidak muat kalau apa salam matanya oke kalau kita bisa yang penting ini bisa langsung ke sini aja nah maka itu sudah bisa menutup diatasnya nah kemudian setelah itu yang menjadi PR bagi saya adalah ini nih jika teman-teman lihat ini di belakangnya ada lepas ya ini lepas oke ini lepas ya nah ini udah patah satu patah satu nah ini ini ya ini kalau dikaitkan ini cuman seperti ini bentuknya ini pengaitnya maka jelas jadi tidak full menutup gitu ya tidak full menutup cuma setengah lingkaran saja jadi menutupnya seperti ini semoga jelas ya gambarnya dimasukkan kemudian putar seperti ini nah itu ya kemudian tinggal dipaskan yang depannya baru dikunci nah tuh penampakannya akan seperti ini akan terlihat nah ini ya kelemahannya ini menurut saya sih kenapa ini tidak full lingkaran saja sehingga ini tertutup nah karena apa nah karena ini kalau dibuka ya buka dia pasti sebentar langsung lepas nah sangat mudah untuk lepas ini kalau tidak tidak dipetangi atau tidak dengan pelan-pelan nah ini mudah lepas berapa kali lepas dan ini patah yang paling ujung kalau yang model ini kan modelnya tinggi ya ada satu lagi yang modelnya modelnya itu meliputnya kesamping gitu ya kesamping gini gitu itu lebih kuat kalau disini diangkatkan tidak apa-apa kalau ini mudah lepas tuh yang ujungnya lihat ya ujungnya itu sudah lepas 3 yang ini udah lepas semuanya sangat gampang gampang lepas nah itu yang review yang saya alami pengalaman selama pakai ini tapi secara garis besar ini cukup membantu saya untuk menyimpan alat-alat saya ya oke dan cukup bagus tampilannya sih bagus cuman itu tadi PRnya baik mungkin itu saja review toolbox Ken Master H415 ada yang pernah memakai toolbox ini kalau ada silahkan tulis komentar di bawah pengalaman teman-teman dengan toolbox ini baik kurang lebih mohon maaf semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas ya kalau teman-teman tertarik dengan video-video semacam ini video-video barang-barang unik yang ada di sekitar kita saya akan mereview apapun yang ada di sekitar kita sehingga menjadi referensi bagi teman-teman sebelum membeli barang-barang yang ada ini dapat ditemukan di toko online ya online terima kasih atas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh